Intro Anda masih menyaksikan program Portal MCTV, Power Tone, Wong Magelang. Setiap harinya kami menghadirkan informasi teraktual dan terupdate untuk Anda. Dan saat ini saya ingin mengajak Anda untuk mengulas kembali informasi serta peristiwa apa saja yang sudah terjadi selama sepekan terakhir. Informasi yang pertama mengenai kunjungan dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menuju ke lokasi vaksinasi yang dilakukan oleh Kodim 0705 Magelang. Sebelum meninjau lokasi vaksinasi, Menko bersama dengan rombongan melakukan tinjauan ke lokasi isolasi terpusat di Kota Magelang, yaitu di Hotel Borobudur Indah. Kemudian informasi kedua mengenai Hotel Borobudur Indah yang menjadi tempat isolasi mandiri. Saat ini Hotel Borobudur Indah menampung 50 pasien dengan kapasitas sebanyak 75 pasien. Ada sekitar 17 pasien yang berencana akan pulang selama mereka melakukan isolasi di Hotel Borobudur Indah, yaitu selama 10 hari, setelah mereka bisa pulang mereka akan tetap melaksanakan isolasi mandiri selama 4 hari. Para tenaga medis yang ada di Hotel Borobudur tentunya berharap tidak ada lagi pasien yang melakukan isolasi mandiri di hotel tersebut. Kemudian berita ketiga mengenai kegiatan donor darah dan bakti sosial yang diselenggarakan oleh Bank Magelang. Bank Magelang melakukan kegiatan bakti sosial dengan menyasar para tukang parkir yang ada di Kota Magelang, serta mengadakan donor darah untuk mengumpulkan sejumlah darah yang tentunya saat ini kebutuhannya masih kekurangan di Kota Magelang. Terima kasih telah menonton!